Pemerintah mendeteksi sekitar 1.625 orang dalam kondisi tidak sehat beraktifitas di ruang publik. Angka ini diketahui dari aplikasi peduli lindungi yang digunakan untuk syarat masuk pusat perbelanjaan atau mal. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan jumlah ini masuk dalam kriteria hitam. Kriteria hitam yaitu orang yang positif COVID-19 atau yang memiliki jejak kontak erat dengan penderita COVID-19. Temuan ini rencananya akan dievaluasi oleh pemerintah agar tidak ada penyebaran ke masyarakat lain. Penggunaan tracing berbaris aplikasi peduli lindungi rencananya juga akan diperluas. Nanti aplikasi ini akan digunakan ke beberapa sektor lainnya untuk mendeteksi penyebaran COVID-19, katanya. Sejauh ini, baru pusat perbelanjaan atau mal yang menggunakan peduli lindungi untuk syarat masuk. Penerapan ini akan dilakukan ke syarat masuk pasar tradisional dan warung. Rencananya, penggunaan transportasi umum juga akan menggunakan peduli lindungi, salah satunya kereta komuter lain. Di sektor pariwisata, menparekraf Sandiaga Uno akan melakukan penerapan sama, baik untuk objek wisata, hotel, restoran maupun kafe. Kuncinya adalah koordinasi yang lebih kuat, juga proteksi terhadap data, khususnya data pribadi dan peduli lindungi harus betul dipagari, agar menjadi standar baru dari penyelenggaraan ke depan, kata Sandiaga Uno dikutip bisnis. Terima kasih telah menonton!